Firman Tuhan dalam Yesaya 38 ad 4-6 judulnya Hizkiah sakit dan disembuhkan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkiah. Beginilah firman Tuhan ala Daud Bapak leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Background daripada cerita ini adalah Tuhan itu berfirman melalui Nabi Yesaya kepada Hizkiah. Bahwa oleh karena sakitnya Hizkiah tidak akan sembuh lagi. Tetapi ketika Hizkiah mendengar hal itu dia tidak berhenti tapi Hizkiah mengambil posisi untuk berdoa. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya Hizkiah itu berdoa dan menangis dengan sangat. Untuk apa? Dia ingin disembuhkan dan ajaibnya Tuhan, Tuhan itu mendengar doanya. Melihat tetesan air matanya. Sehingga waktu Nabi Yesaya belum keluar dari pelataran rumah Hizkiah, Tuhan itu berfirman lagi. Tuhan berkata bahwa telah ku dengar doa Hizkiah dan telah ku lihat air matanya. Dan Tuhan menjawab bukan hanya dengan memberikan kesembuhan. Tetapi Tuhan memberikan perpanjangan umur 15 tahun lagi untuk Hizkiah. Hari ini kakak mau saksi, kakak juga pernah ngalami loh seperti Hizkiah. Waktu kakak baby kakak pernah diponis oleh dokter bahwa usia kakak itu hanya sekitar 2-3 bulan. Saat mendengar hal itu orang tua kakak itu menangis dengan sangat dan berdoa. Dan keajaiban terjadi dokter berkata ini mujizat karena kakak bisa hidup dan tidak mati. Dan puji Tuhan sampai hari ini kakak ada itu karena mujizat yang Tuhan nyatakan. Kalau Hizkiah bisa mengalami kesembuhan, kakak juga bisa mengalami kesembuhan dan perpanjangan umur. Apapun pergumulan kita atau kesulitan yang kita hadapi, kita pun juga bisa mengalami pertolongan Tuhan dan jalan keluar dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.